hai 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 wala Amma mubadaratun Nabi s.a.w. nidhalika wa ijabatuhu lidha'watihim falitahakbukihi s.a.w. anna hadzil karamata wal maqamalahu khasutan hadha kalamul kodi ada pun Rasulullah Nabi Muhammad s.a.w. langsung langsung buru-buru buru-buru memenuhi permohonan syafaat itu dan beliau mengabulkan permohonan para manusia itu itu kok kok kayak sok begitu langsung mau langsung siap itu memang karena Rasulullah yakin bahwa kemuliaan ini derajat syafaat itu hanya milik Rasulullah karena sudah yakin milik Rasulullah khusus Rasulullah inilah penjelasan kodiyat walah hikmatu fi anna Allah ta'ala alhamahum su'ala adama wa man ba'dahu salatullahi salamu alayhim fil ibnidai walam yulhamu su'ala nabiyina Muhammadin s.a.w. hiya wa allah alam izharu fadilati nabiyina Muhammadin s.a.w. hikmahnya kenapa Allah memberi inspirasi pada manusia di badan mahsyar itu kok memohon ke Nabi Adam dulu setelah Nabi Adam ke Nabi Nuh ke Nabi Musa Nabi Brahim kenapa kok begitu yang dimulai dari Nabi Adam kenapa mereka tidak di inspirasi otak mereka untuk langsung memohon kepada Nabi kita Muhammad s.a.w. itu hikmahnya ialah wallah alam hikmahnya ialah untuk memperlihatkan untuk memperlihatkan keunggulan Nabi kita Muhammad s.a.w. fa'innahum lawu sa'aluhu ibtidaan lakana ayyuh tamalu anna gairahu yakadiru ala hadha wa yuhassiluhu amma idha sa'aluhu gairahu min rusulillah s.a.w. wa asfiyaihi fa'amtana'u summa sa'aluhu fa'ajaba wa haswala waraduhum fa'awannihayatu wa asfiyaihi wa wa al quadim wa ala wal sunsi sebab apa? sebab seandainya manusia manusia itu langsung mula-mula dari pertama langsung meminta tolong kepada Nabi Muhammad s.a.w. Maka akan ada pikiran lain Ada kemungkinan Bahwa selain Nabi Muhammad itu Mampu juga untuk bersyafaat Dan untuk menghasilkan syafaat Mampu Begitu Kok Nabi Muhammad dulu Padahal Nabi Adam bisa Nabi Ibrahim bisa Bisa ada pikiran seperti itu Ada pun Kalau mereka itu memulai permohonannya itu Kepada selain Nabi Muhammad Rasul-rasul yang lain Dan orang-orang pilihan Allah yang lain Lalu mereka menolak Mereka merasa tidak level Kemudian mereka memohon Kepada Nabi Muhammad SAW Dan Nabi Muhammad mengabulkan Memenuhi Dan sukses Permohonan mereka Mensukseskan permohonan mereka Maka itulah Maka itulah adalah puncak Daripada tingginya derajat Nabi Dan sempurnanya Kedekatan Nabi dengan Allah Dan agungnya kemanjaan Nabi Dan asyiknya Nabi dengan Allah SWT Kedekatan Nabi Muhammad SAW Dan ia syafaat Wabihi Tafdilu Sallallahu Alaihi Wa Jamiil Al Makhluqin Jadi di hadis ini Di hadis syafaat di badan mahsyar itu Itu memberi pengertian bahwa Rasulullah itu lebih unggul Lebih utama daripada semua makhluk Baik mereka itu Rasul atau manusia Biasa atau malaikat Sebab apa? Sebab urusan yang sangat berat ini Yang sangat agung itu Apa itu? Yaitu syafaat terbesar Syafaat di badan mahsyar itu adalah Tidak akan mampu melaksanakan syafaat itu Selain Rasulullah SAW Oleh Jumain Qauluhu SAW Fi Musa Al-Nadzi kallamu allahu takliman Hada biijmai ahli sunnati ala zahirihi Wa anna Allah Ta'ala kallamu Musa haqiqutan Kalaman sami'ahu biwairi wa siddhutin Wa lihada Ukkida bilmasdari Wal kalamu siddhutin sabiatun Ilai ta'ala Ilai yusbihu kalam Ma'wairihi Katakala Kalamu allahu musa takliman Itu sudah positif Sepakat Ahli sunnah berjamaah Harus diartikan Apa adanya Allah berbicara Dengan Nabi Musa Allah berbicara Nabi Musa Tidak usah diartikan Macam-macam Seperti orang mutazirah Allah menciptakan suara Di sebuah pehon Itu jangan Dan Harus meyakini bahwa Allah berbicara Kepada Nabi Musa Secara hakikat Benar-benar berbicara Yang dengan pembicaraan Yang didengar Pembicaraan Allah itu oleh Nabi Musa Tanpa perantara Tanpa dengan rekaman Atau dengan menggunakan alat lain Tidak Oleh karena itu Maka ditaukiti Ditekankan dengan takliman Dengan masdar Benar-benar berbicara Takliman benar-benar berbicara Jadi tidak ada Pengertian-pengertian Pengertian Majas Pengertian Metafor Tidak Sifat kalam Sifat bicara Kalam itu adalah Sifat yang positif Ada pada Allah Yang kalam Allah Bicaranya Allah itu Tidak sama dengan Bicara yang lain Jangan seperti Orang-orang Wahabi Orang-orang Mujassimah Bahwa Allah Ada hurufnya Ada suaranya Ada kertibnya Tidak seperti itu Tidak boleh dibayangkan Sudah diterangkan Membicarakan tentang Ruh Allah Kalimat Allah Itu apa maknanya Itu sudah diterangkan Di awal-awal Kitabul Iman Jadi kata-kata Nabi Muhammad Telah diampunyi Dosa-dosa Terdahulu Dan dosa-dosa Yang belakangan Setelahnya Ini pengertiannya Adalah Ulama Beda pendapat Mengartikan Dosa-dosa itu Kalau menurut Al-Qudiyyad Katanya Dosa-dosa terdahulu Itu adalah Dosa-dosa Sebelum jadi Nabi Kemudian Dosa belakangan Adalah Terhindarnya Terproteksinya Nabi Muhammad Engkau Muhammad Setelah jadi Nabi Tidak punya Dosa Tidak melakukan Dosa Ada yang berpendapat Bahwa Yang dimaksud Dosa-dosa Muhammad Terdahulu Terbelakang Itu adalah Dosa umatnya Ada Mudhaf Yang Mahzub Di situ Saya akan Komentar Kalau mengikuti Pendapat yang ini Yang terakhir ini Maka yang dimaksud Adalah Mengampuni Dosa Sebagai umat Sebab yang Dimaafkan Semuanya Tidak mungkin Sebab Terlanjur Janji Allah Atau yang dimaksud Adalah umat islam Itu selamat Dari Dari Kelanggeng Di neraka Tidak langgeng Artinya akan Dintas Akan Di Diangkat Dari Neraka Wajilal Muradu Al-Muradu Ma Waku Aminhu Sallallahu 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 Ada yang Berpendapat Bahwa Yang dimaksud Dosa Dasar Itu adalah Dosa Yang Terjadi Dilakukan Oleh Nabi Karena Lupa Atau Ada Takwil Ada Takwil Dari Nabi Itu Pendapat Dikutip Oleh Imam Dabari Dan Dipilih Oleh Imam Qusyiri Wajilal Mata Kuddam Al-Abi Ka Adama Mata Akherah Mindun Bi Umat Ada Pendapat Lain Dosa 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 Itu Adalah Dosa 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 Yang Dilakukan Oleh Ayahmu Nabi Adam Dan Dosa Belakangan Yaitu Dosa Dosa Umat Mu Wajilal Muradu An Nau Mab Furun Laka Goyrum Akh Din Bidham 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 Kana Ada Pendapat Lain Bahwa Dosa Dosa Nabi Itu Adalah Yang Dimaksud Engkau Dimeampuni Dimeampuni Tidak Akan Diberi Sanksi Hukuman Sebab Dosa Seandainya Engkau Melakukan Dosa Akar Tidak Akan Dihukum Wala Waqilatan Zihun Lahu Amin Azulubi Ada Pendapat Lain Bahwa Diampuni Dosa Itu Adalah Disucikan Dibersihkan Dijauhkan Dosa Oleh Allah Subhanahu Wata'ala